Pemirsa PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono membuka pendidikan Kader Nasional Generasi Buda Pembangunan Indonesia, GMPI di Jakarta. Pendidikan Kader Nasional yang digelar selama tiga hari ini diikuti Kader GMPI dari 38 provinsi. Mardiono meminta Kader GMPI memaksimalkan suara generasi milenial dan generasi Z dalam pemilu 2024. Momentum ini juga dilakukan penguatan strategi untuk pemenangan pemilu GMPI bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno. Momentum yang tidak bisa dipisahkan di mana Pak Sandiaga Salahuddin Uno baru saja telah kita beri amanah sebagai Ketua Babilu Nasional. Nah tentu di dalam melaksanakannya tugas Pak Sandi ini tentu akan ditopang oleh adik-adik termasuk karena GMPI itu sebagian besar, ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi kami selama tiga hari menggelar Pendidikan Kader Nasional yang ketiga untuk menggembleng kader-kader GMPI dari seluruh Indonesia, luar biasa antusiasmenya.